Hai 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 welcome to my channel Yusri Hennycrab video-video ku berisi tentang tips-tips dan tutorial tentang kerajinan tangan terus dukung channel ini ya dengan cara like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya tidak ketinggalan video terbaru dari aku video kali ini membuat buket pernikahan atau buket Universi seperti ini ya yuk ikuti tutorialnya step-by-stepnya buket bunga mawar dari pita satin jangan di skip ya semoga tutorial ini bermanfaat terus dukung channelku ya dengan cara like comment dan subscribe bagian sudah mendukung channel ini saya usapkan terima kasih banyak alat-alat yang kita gunakan untuk membuat bunga pita satin gunting pita lem tembak lalu kartu nah kartu ini kalian bisa memakai kartu apa aja ya jadi kita lilit sebanyak 15 kali setelah 15 kali lalu kita gunting nah sudah jadi seperti ini sudah kita gunting lalu kita bentuk seperti ini perhatikan video saya ya buat sebanyak 14 kali putih bunganya lalu kita satukan untuk bagian yang pertama ini dua kelopak setelah itu tempelkan kembali Hai ini ada dua kelopak dua lalu buat lagi tiga kelopak buat lagi empat kelopak dan buat lagi lima kelopak disatukan lanjut kita untuk membentuk bunganya kita bari lem tembak ditusuk sate seperti ini ya lalu siapkan tisu untuk cara melilitnya perhatikan video saya ya bentuk menyerupai putik bunga mawar bagian atas lalu satukan ada yang sudah kita kita potong kita potong tadi ya seperti ini kita beri lem tembak lalu kita bentuk menyerupai putik bunga mawar bagian atas bagian bawahnya kita rapi-rapikan lalu untuk putik buah bunga mawar yang dua sudah kita satukan tadi kita satukan dengan bunga mawar lanjut di bunga mawar yang ada tiga satukan menggunakan lem kembali lakukan hal yang sama sampai di putik yang kelima rapihkan agar bunga mawarnya rapi dan cantik sudah selesai di langkah terakhir buat bunga mawar ini sebanyak 13 yang warna pink dan enam bunga mawar yang warna merah siapkan busa lalu bungkus dengan kardus lalu bungkus kembali menggunakan kertas HPS susun bagian yang pink di bagian tengah lalu langkah berikutnya susun bunga mawar yang bagian merah sampai mengelilingi bunga mawar yang warna pink ini ya jadi untuk warna merah totalnya ada enam buah bunga mawar setelah selesai lanjut lagi langkah berikutnya kita bentuk membentuk bulat bunga mawar selanjutnya sampai bunga mawar sampai bunga mawar yang habis dan mengelilingi bunga mawar yang bagian merah kita rapi-rapikan ya nah sudah selesai seperti ini hasilnya lanjut kita potong buketnya ini kertas kalopennya seperti ini ya ini potong 4 jadi satu kertas kalopen menjadi 4 potong lalu kita bentuk seperti ini tahan menggunakan lakban lalu langsung saja kita tempelkan di buketnya rapikan menggunakan lakban pastikan bagian atasnya itu terlihat lancip seperti ini lakukan hal yang sama sampai kertas kalopennya habis ya menggunakan dua kertas kalopen lakukan hal yang sama seperti di awalan tadi sampai mengelilingi dan menutupi bunga mawar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk merapikan ini kita gunakan double tip ya agar terlihat rapi dan untuk bagian atasnya itu dia membentuk tegang jadi terlihat rapi nah sudah selesai membuat briefing bagian akhirnya atau menempelkan kertas kalopen ke buketnya lalu untuk bagian bawahnya kita ambil kembali ada 2 sisa kertas kalopen yang sudah saya potong jadi kita tutup bagian bawahnya agar terlihat rapi setelah selesai kita beri pita seperti ini hasilnya semoga tutorial saya mudah difahami jangan lupa like, komen, subscribe salam karya dari Yusri Handicraft selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati